Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Di tanggal 19 Zul Qa'dah ini Allah memberikan waktu kepada kita Yang semoga Allah memberikan kita Keutamaan-keutamaan Bisa sampai pada bulan Zul Qa'dah Zul Qijjah Bapak ibu sekalian Semoga dimulakan oleh Allah SWT Jadi Pak Ahmadi Menyampaikan tentang Bahwa Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Haji wadah, haji yang terakhir Haji perpisahan Maka kemudian Turun ayat bahwa Agama ini Telah sempurna Kemudian respon Para sahabat bermacam Ada yang berbahagia Ada yang menangis Itulah pemahaman Bahwa ketika sesuatu sempurna Di dalam sebuah Perkataan Bahasa Arab itu Ada satu ungkapan Ketika sebuah perkara itu Sudah sampai Pada kesempurnaannya Makhluk itu ketika sampai pada kesempurnaan Maka berikutnya juga Dia akan menuju Pada pengurangan Contohnya begini Ketika seseorang Sudah sampai pada umur Dari kecil Kemudian sampai umur Sangat matang Kekuatannya sempurna Daya akalnya sempurna Langkahnya sempurna Kemudian dia akan Seketika sudah sempurna Akan menuju kekurangan Kemudian menjadi tua Pandangannya semakin Lawur Pendengarannya juga Semakin tidak jelas Langkah kakinya pun Tidak semakin kokoh Semakin lemah Tubuhnya semakin bungku Dan seterusnya Itulah daur Daur kehidupan manusia Yang pasti akan terjadi Bahwa ketika Sesuatu di muka bumi Itu akan sampai pada Kesempurnaan Kesempurnaan nikmat Yang Allah berikan kepada manusia Di dalam surat Yasin Dinyatakan Begini Waman nu'amlir Hununakkissu filhok Barang siapa yang kami Panjangkan umurnya Maka kami akan Kurangi kualitas Penciptaan Maka ini Wadillah a'azami wa'iyakumajma'in Ketika Sesuatu itu Masih kecil Maka orang Maka akan Jarang melihat Kekurangannya Tetapi ketika Sesuatu sudah besar Sudah nampak Di depan mata Maka setiap orang Bisa melihat Mana kekurangannya Begitu juga Kita di Lembaga keuangan Di PNP Muhammadiyah Sajil Mutakini Tumbuh Sebagaimana Tumbuhan Dari kecil Terus Menuju besar Ya Nikmat itu terus Disempurnakan oleh Allah SWT Dan pasti Di dalamnya Ada kekurangan Maka tugas kita Adalah bersama-sama Menutupi Kekurangan itu Untuk mencapai Maksimalisasi Apa yang Tujuan baik Yang kita Inginkan bersama Kita Kita sebagai Manusia Memiliki prinsip Kehidupan ini Bahwa Al-Quran itu Menjadi basis Cara pandang Bagaimana Seorang Mumin itu Bersikap Ya Sehingga Kemudian Allah Rasulullah S.A.W. Menyatakan Bahwa Tidaklah Seseorang Yang meninggal Itu Kecuali Telah Disempurnakan Juga Nikmat Sebagai contoh Misalnya Ada Seseorang Yang Sudah Sakaratul Maw Ketika Sakaratul Maw Dia bilang Begini Apa Wah Anakku Tolong Ambilkan Minum Teh Manis Ayah Hau Sebenarnya Ambilkan Teh Manis Ambil Berbaring Diambilkanlah Teh Manis Kemudian Setelah Minum Teh Manis Itu Dia Meninggal Berarti Nikmat Terakhir Yang sudah Allah Sempunakan Adalah Dengan Minum Seteguh Terakhir Teh Manis Sehingga Itulah Nikmat Terakhir Duniawi Yang Diberikan Oleh Allah Yang Kemudian Setelah Itu Allah Mencabut Maka Maka Di dalam Nikmat Itu Allah Menyatakan Pesan Betul Ya Apa Kata Allah Kalau Kok Bersyukur Maka Allah Maka Akan Aku Tambah Nikmat Tapi Kalau Kufur Akan aku jadikan Nekmat itu sebagai sebuah bencana Wabilah betapa banyak orang Yang kemudian Secara bendawi Makan Hartanya Ratusan juta bahkan miliaran Dia mampu Mengkorupsi dari perusahaan Atau dari negara ini Tetapi kemudian atas izin Allah Pula kemudian Dititipkan musibah Satu penyakit kanker di dalam Tubuhnya Maka harta itu sama sekali tidak ada Kata Profesor Mahfud MD Menyatakan begini Bahwa Di Indonesia ini Seandainya Untuk Aktifitas Ekonomi pertambangan Bagi negara ini Kalau aktivitas Ekonomi pertambangan saja Eksplorasi pertambangan itu Ada batu bara Ada nikel Ada besi Itu tidak dikorupsi Itu baru pertambangan saja Maka Setiap satu orang penduduk di Indonesia itu Akan mendapatkan bagian Duit cuma-cuma Dua puluh juta Dua puluh juta Per orang Per orang Dua puluh juta Per orang Saya tidak tahu Itu baru Baru pertambangan saja Belum kehutanan Belum kelautan Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Maka pertanyaannya Kenapa negara yang begitu Makmur Kok kemudian Allah Cabut keberkahannya Karena di dalamnya Sudah hilang Amanah dan kejujuan Amanahnya sudah hilang Kita lihat Sejarah Mekah Al-Mukaroma Kering kerontang Ya Kering kerontang Ya Apa kata Nabi Ibrahim Ya Allah Ya Ruhku Izinkan aku Dan keturunanku Untuk tinggal di lembah ini Dan jadikan hati-hati orang-orang itu Tertuju kepadanya Liokimus sholat Untuk menegakkan sholat Maka saya menarik sekali Saya melihat Sering melihat Videonya Kang Alman Maulana Itu Beliau penduduk Indonesia Tetapi tinggal di Arab Saudi Sudah lama 18 tahun Beliau menyatakan begini Di Arab Saudi itu Kenapa kok makmur Pada masa musim haji seperti ini Penduduk Mekah Malah kemudian pergi Keluar negeri Karena rumah-rumah mereka Disewakan Dan satu apartemen itu Dalam 15 hari Bisa mendapatkan Itu satu apartemen Apartemen bukan Artinya Itu bisa mendapatkan Minimal 15 hari Itu 4 miliar Ya Begitu Makmurnya Kata Kang Alman Saya menarik Karena di Mekah itu Selalu ada dua Yang diseimbangkan Yaitu Yang pertama Adalah Ibadah Yang kedua Adalah Kegiatan ekonomi Usaha dan ibadahnya Jalan semua Maka kata Kang Alman Di Masjidil Haram itu Anak-anak muda Kerjaannya kemana Ke Masjidil Haram Sholat Habis itu ngasih makan Kepada jamaah Gratis Gitu ya Padahal mereka masih sangat produktif Ketika ditanya Kerjaannya apa Ya mereka hanya ibadah Merawat apartemennya Gitu sih Jadi Maka dua perkara ini Antara usaha dan ibadah itu Harus jalan Kalau itu dilakukan Maka Allah akan mengunculkan Keberkahan di Di dalam Maka mari Rekan-rekan sekalian Dunia ini singkat sekali Masya Allah Saya tidak terasa Masa umur saya sudah 46 tahun Kalau dengan izin Allah Saya bisa sampai umur 60 tahun Saya tinggal 14 tahun Masa hidup saya Kalau Alangkah singkatnya hidup ini ya Oleh karena itu Jangan gegap Jangan 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 terpana Dengan dunia ini Dunia ini singkat Seluruh kelelahan kita Insya Allah Kita harapkan bisa Bermilai ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Baik yang dicabang Ya di Nandingan Kemudian yang di Gunung Batu Kemudian yang di Pusat Mari kita sama-sama Satukan hati Bahwa memang Tujuan kita ini Dengan kelelahan kita ini Ingat Kita tidak hanya Punya tujuan duniawi Kita punya tujuan Yaitu Yang terakhir Saya ingin sampaikan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'alaikum 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 Dan diantara manusia Ada yang senang Biasa berdoa Ya Allah Anugerahkanlah aku Kehidupan dunia Di dalam Al-Quran Kalau Hanya kehidupan dunia Tidak disifati dengan baik Ya Mereka Besok di akhirat Mereka tidak dapat bagian Tapi diantara manusia Ada yang mengatakan Dan diantara manusia Yang senang Biasa komitmen Ya Allah Berikan aku Kehidupan dunia yang baik Untuk menuju Akhirat yang baik Mereka inilah Orang-orang yang akan Mendapatkan bagian Di akhirat nanti Atas usaha Kelelahannya Di muka bumi Itu saja Semoga bermanfaat Semoga Allah Senang biasa Bisa menguatkan kita Dan semoga Allah Tidak melepaskan kita Kepada nafsu kita Masing-masing Walaupun Sejati pun Allahumma ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak melepaskan kita Sedang berkumpul di sana Rabbana wajahmatullahi wabarakatuh Rabbana wajahmatullahi wabarakatuh Muslimainilaka wabarakatuh Tau siap pagi Setiap hari kamis pagi Setiap hari kamis pagi Di PMT Muhammadiyah Sabil Mutakin ini Berjalan dengan baik Dan mudah-mudahan Ini sebagai awalan Untuk kita bisa Melaksanakan kegiatan Ya pekerja Di lingkungan PMT Muhammadiyah Sabil Mutakin ini Dengan sebaik-baiknya Sesuai amanat Pak Ketua tadi Dalam doanya Ini adalah bagian dari Pelayanan kepada umat Dan penegakan syariat Islam Terutama dalam hal Ekonomi Ya kita sudah mengetahui Bagaimana ekonomi kapitalis itu Sesungguhnya rapuh Kalau di dalam Al-Quran Mungkin digambarkan Seperti al-angkabut ya Seperti sarang laba-laba Sepertinya saja kokoh Kuat Tapi sesungguhnya sangat rapuh Kita bisa bayangkan Yang pernah saya sampaikan Kalau sistem ekonomi kapitalis ini Yang memang Mau tidak mau Kita ada di dalamnya Ini Terjadi guncangan sedikit saja Maka Bisa menyebabkan Kehancuran ekonomi secara fatal Dalam sebuah Buku ekonomi itu Disebutkan Kepak sayap Seekor kupu-kupu Di hutan Amazon Hutan Amazon itu di Brazil Itu bisa menyebabkan Badai Di New York Di bidang ekonomi begitu Misalnya salah satu bank Pernah Amerika itu Dilanda resesi Karena Ada satu bank kecil Hanya bank Lingkupnya itu Hanya negara bagian Itu collab Kemudian terjadi Dalam ekonomi Namanya Rush Karena ketidakpercayaan Kepada perbankan Orang di negara-negara bagian lain Itu kemudian Mengambil Uang Cash Mereka Tabungan mereka itu Diambil Amerika collab Dan Kalau satu negara collab Itu akan memulai Kepada negara yang lain Ini Ini yang Menjadi Kekhawatiran Di sistem kapitalis Ya Jadi mudah-mudahan Paling tidak Dengan adanya kita Sistem yang Nirriba Tanpa riba ini Paling tidak bisa Mengokohkan ekonomi Yang Sebetulnya rapuh Mudah-mudahan kita Salah satu Pakunya Ekonomi Ini Olah-olah Kita tutup Dengan doa Kauhatu Majlis Subhanallah Wabiham Dika Subhanallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh